Intro Suasana sepi terlihat di terminal bus Kampung Rambutan, tak hanya di ruang tunggu. Sejumlah loket PO bus pun terlihat kosong atau tidak ada penjual ataupun pembeli tiket. Penurunan jumlah penumpang terus terjadi dalam waktu dua minggu terakhir. Akibat sepinya penumpang dan adanya lockdown di sejumlah kota tujuan, membuat sebagian PO bus memilih untuk tutup operasi. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, pihak PO bus membutuhkan perhatian dari pemerintah bagi mereka yang kehilangan mata pencarian selama dua minggu ini. Penurunan jumlah penumpang di terminal bus Kampung Rambutan sendiri mencapai 75% dibandingkan hari biasanya. Penurunan ini terjadi merata di semua jurusan dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Meski terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis, hanya sedikit PO bus yang masih beroperasi, namun jumlah armadanya dikurangi. Sebelumnya pemerintah telah memberikan himbawan kepada masyarakat untuk tidak pergi mudik sementara waktu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona.